Oke guys jumpa lagi bersama LWL hari ini gua mau bahas ini aja sih guys event tentang hari ini ya Nah ini yang pertama nih kita lihat begitu datangnya udah sampulnya nih guys hero-hero nih waduh mythic hero kami guys Nah terus kita event yaitu celebrate the festival guys celebrate the festival ini ya kalian udah tahu yang biasa gue bahas ya Nah cuman disini gue mau kasih tahu kalian nah yang pentingnya guys kenapa gua selalu bilang eh divine weapon itu yang ini nih disini ini user ini nggak pernah gua iniin guys nggak pernah gua pakai gua selalu pakai free aja sehari free-sehari free sisanya gua tabungin enak untuk event-event kayak gini guys nih event the draw divine weapon jadi gue udah ada udah ada udah ada tokennya gua nggak harus beli lagi gitu dan itu kan tiap hari kita dapat sekitar empat tujuh sembilan sampai sepuluh lah nah habis itu kalian pakai pada saat kayak lagi gini nah kebetulan ini juga eh celebrate festival-nya draw divine weapon juga guys Hai jadi yang tadi kan 40 nah sebenarnya cuman kalian butuh event yang disitu butuh 40 doang tapi karena di sini ada juga sampai 70 nah kalian buka sampai 70 kalau kalian nggak simpenin kalian buk beli itu sampai 70 Wah itu lumayan banget guys 2800 kali eh 1800 x7 waduh duit kalian dah habis banyak makanya gua selalu simpenin token-token itu nah terus buat kalian yang free-to-play gua saranin kalian beli ini nih guys ikil dululah beli ini bisa beli 11 kali paling nggak kalian udah punya 55 chart dulu gitu ya jadi nanti begitu pas event legendary event metik hero ini kalian tinggal cari sisanya aja ini kan dia butuh 130 guys chartnya ini untuk jadi nih 130 jadi kalian tinggal butuh 75 lagi guys karena di kalian di sini udah dapat 55 itu maksudnya terus kalau pembelian pembelian gua kali ini belinya gua rubah guys gua beli ini guys karena sekarang udah ada yang baru nih di shop nih nih ini gua habisin guys kenapa ini gua habisin karena ini kita perlu banget batunya untuk legendary stone guys terus gue beli ini karena gua mau mentokin semua divine weapon gua nah asensi yang need stone ini ini perlu kalian perlu banyak banget loh kalian cuma bisa dapet satu dalam beberapa hari itu dari event ini guys eh nih mounting jen mounting jen punya shop ini kalian cuman bisa belinya itu per minggu ya kalau nggak salah ya nih aneh aneh mounting jen medal mene weekly reward nih jadi kalian bisa belinya itu ini gua bahkan belum beli bes nih satu guys seminggu guys Hai minggu seminggu nih 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 dan aku ini udah 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 50 Hal ini udah tiga Hai tiga empat doang guys Hai minggu 5 seminggu guys Hai tengok kan nah ini nih kalian setiap hari beliin guys buat nanti itu beli legendary equipment Sedangkan kalian butuh nih Nih ya Dari Waktu Ascent ini Ini bintang 4 nih For symbol Ini kan butuh sekitar Yang putih ini butuh sekitar 50 kalau gak salah ya Nah nanti setelah mau naik Udah sampai sini ini udah 50 Kalian butuh 25 Ascent stone Baru bisa naik ke tingkat yang ini guys Ke 8 trigram Nah 8 trigram ini Dari sini ke sini Itu butuh sekitar 180 black Black singa singa yang hitam guys Nah dari situ Kalian tuh lihat Kalau mau buka legendary Relic Kalian butuh 40 lagi guys Jadi kebayang gak ngumpulin Berapa lama itu Terus kalian harus punya Refine nya ini Level 10 guys Ya Jadi ini harus level 10 nih Nah itulah kenapa Harus simpen-simpenin Untuk telur-telur Emas tuh ya Terus Kalau masalah Hero Hero gue juga Gak terlalu gimana ya Karena gue juga Gak terlalu jelas Gue cuman bisa lihat dari Index-indexnya aja sih guys Kita juga belum tahu Hero nya kekuatannya ya Cuman kalau ini nih Kalau yang dari way Dia itu Kayak dia mark Musuh Terus pada saat Nanti musuhnya Kalau udah Tiga Tiga kena Soul mark Udah kena Udah kena Mark Tiga orang Itu Kena Exile Nah Exile nya ini Bikin musuh Gak bisa gerak Gak bisa Regenerate combo Terus Damage yang masuk 60% Lebih Extra Ya jadi Kalau 1 juta Jadi 1 juta 600 guys Damage Lumayan guys Terus For 2 rounds And all enemy hero damage Oh Musuh Dapet damage reduction 20% Musuh Kena damage reduction Jadi dia ini Buffer sih guys Buffer guys Sama dia Lock 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 Kayak silent Atau apalah gitu Jadi dia bener-bener stun Stun orang Kayak freeze Atau apa Nah Kalau dari Su Su ini Dia single targetnya Ngeheal nih guys Dia attack sambil Heal temen Terus dia Keluarin Burung Sama Celestial Beast Nih ultimate nya Celestial Beast Nah Nanti keluar binatang tuh Binatang nya itu Ikut attack guys Nanti Binatang nya itu Akan Tuh Akan attack musuh guys Ya Yang ultinya tuh Dia keluarin beast gitu guys Jadi ada Extra damage Kalau dari ini Dari Wu Wu ini Lebih ke Hero nya ini Lifesteal guys Lifesteal ya Tuh Dia curse Terus dia Lifesteal Dia Lifesteal Udah gitu Dia dari sistemnya Gua masih gak Begitu jelas nih Sistemnya Cuman dia LLS Damage reduction Jadi Kalau dia pakai skill ini Satu tim kita Dapat damage reduction 20% Terus Crit resist juga Terus Dia Nanti share damage Guys Jadi kalau Dia kena damage Satu juta Ya Kepotong Oh dia 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 share damage Sama Satu Kemen Jadi bagi dua guys Damagenya Bagi dua Terus Ultinya itu Sama Ya Kayak gitu Terus Dia Cursed Dua Kalau ini Lebih Nih Kayak tadi Dia curse Dua Nih Dia curse musuh Pada saat musuhnya Serang dia Damage Masuk Dia orang Kena damage juga Gitu Kena damage juga Guys Dia orang Kena Kena damage Masuk juga Gitu Nah Kalau Dari Warlord Ini Kayaknya Gue paling sering Lihat dia muncul Ya guys Ini Kayaknya GG Banget Guys Kalau Gue liat Skillnya Tuh Dia Bikin Shield Guys Jadi Setiap Attack Biasanya Itu Dia Dapat Moral Attack Moral Mark Moral Mark Terus Kalau Setiap Moral Mark Itu Nambahin Attack Attack Dan Defense 3% Stack Up 5x Berarti Bisa Sampai 15% Nah Terus Heaven Halbert Ini Nah Ini Dia Quarren Shield Quarren Shield Setara 150% Attack Dia Guys Ya Terus Dia Increase Attack Defense Kita Itu Jadi 10% Crit Rate Naik 20% Terus Kalau Ultinya Sama Dia Kuarin Shield Tapi Buat Satu Row Ini Satu Baris Amadia Misalnya Di Barisan Depan Nah Itu Kuara Semua Dapat Shield Semua 200% Attack Dia Guys Terus Increase Shield Strength Juga Nambahin Kekuatan Ini Shield 10% Terus Increase Attack And Defense 10% Wah Ini Ini Kalau Dipakai Ada Satu Yang Buffer Bisa Rage 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 Gue Rasa Ini Bisa Infinite Shield Tuh Temen Dapat Defense Terus Temen Attack Defense Naik Terus Dia Dapat Shield Ini 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 Kalau Dibikin Infinite Rage Gawat Juga Guys Bisa Non-stop Itu Shield Ya Celebrate The Festival Tadi Gue Bahas Yang Gue Beli Apa Aja Itu Kenapa Gue Perlu Beli Itu Tadi Gue Bahas Sisa Sisanya Ini Ya Biasa Biasa Aja Guys Tengah Ada Yang Berubah Hanya Rutinitas Hari-hari Yang Kita Lakukan Itu Aja Guys Gue Cuman Bahas Masalah Celebrate Festival Ini Nanti Kalau Ada Update Lagi Gue Akan Upload Lagi Di Next Video Oke Guys Thank you Sampai Jumpa Lagi Dadah Bye